Ada yang mekar, tapi bukan bunga. Yang ini gak butuh air dan matahari buat mekar, Fudis. Yang dibutuhkan cuma skill level pendekar. Hahaha, penasaran? Ya udah biar Jeremy yang nunjukin kamu ya, Fudis. Fudis, nih udah jadi mangga mekar. Menarik banget dari visualnya ya. Seger banget, kelihatan ini udah gak sabar, pengen cobain. Ini bapaknya lagi bikin mangga mekar ya, Pak ya. Ini bikinnya gimana? Coba kita pengen lihat dulu nih cara bikinnya kayak gimana. Fudis, motong manganya emang kelihatan gampang. Padahal ini tuh butuh pengalaman dan kealian hesus. Karena kalau gak benar, buah manganya bakalan patah. Gagal mekar deh tuh, Fudis. Waduh. Nah, Pak D ini udah jualan rujak dari tahun 83 alias hampir setengah abad. Way away. Lokasinya selalu sama. Jadi wajar banget kalau ngepasnya tuh udah tutup mata ya. Hahaha, legend gitu loh, Fudis. Ini? Ini apa ini kok pake pisang, Pak? Pasang batu. Rebut aja dari batinnya. Pak, coba. Ini unitnya nih. Masak, bikin sambal, ada pisangnya. Kenapa pake pisang? Kenapa gak pake yang lain? Ini mah sepedes apapun, gak bakal mules. Kok? Jadi itu rahasianya. Jadi pake pisang biar kalaupun pesennya pedes, gak bakal mules. Tuh, coba. Ya, sambal atau bumbu rujak di warung Pak D ini bukan hanya olekan kacang tanah dengan cabai rawit aja, tapi juga pake pisang batu. Pisang batunya diparut, lengkap dengan kulitnya juga. Nah, setelah itu temen-temen lainnya ikutan join tuh, yakni cabai rawit, terasi, dan asem. Jeremie terima beres aja ya. Yang penting kita cobain menu andelannya Pak D ini. Ada rujak mekar, rujak serut, dan rujak foto. Let's go to the go, alias let's go putih! First stop, kita gigit dulu yang mekar meronah ya. Mangganya seger banget, manis. Ini tanpa sambalnya aja, tanpa bumbunya udah enak loh. Kalian harus cobain sih. Budis, mangga yang digunakan Pak D adalah mangga indera mayu. Punya teksturnya dan tidak banyak kandungan airnya. Tapi seluruh rasa, wah manisnya maksimal. Apalagi daging buahnya tuh tebel-tebel banget. Dimakan langsung aja udah enak, budis. Gimana kalau pake bumbu rujaknya coba? Yujar, cocok! Wah, pedesnya nendang sih ini. Enak. Jadi ada rasa manis-manisnya, tapi ada pedesnya juga. Terus ada kacang, jadi ada tekstur crunchy-crunchy gitu. Kalau aku sih suka ya. Budis berbeda dengan bumbu rujak pada umumnya, rujak pade ini tidak begitu didominasi oleh kacang tanah. Malah lebih berasa serutan pisang batu dan ulekan kasar dari cabai rawitnya. Rasa pisang batu yang bercampur dengan cabai, bikin aftertaste-nya terasa pendes dan juga sedikit sepat. Ditambah dengan rasa asam dan juga terasi, jadi nggak hanya terasa di lidah, tapi juga menyapa hidung dengan sopan. Wah, ini sih lazis! Nah, sekarang kita lanjut cobain rujak serutnya. Ski, bahan bumbunya sih sama nih, Budis. Cuman isiannya aja yang berbeda. Namanya juga rujak serut, jadi semua buah ikut di serut, nyebur dalam bumbu rujak. Hahaha, sendok, ger. Kalau menurut gue, karena pakai buahnya segar, jadi walaupun di serut, tetap ada tekstur crunchy-nya yang bisa komplement sama sambalnya yang pedas, terus ada manisnya juga. Jadi cocok banget buat makan siang-siang, buat budis yang pengen makan sehat, nggak mau yang kalorinya tinggi, tapi tetap ngenyangin juga. Nih, ada potongan manganya, ada pepayanya, macem-macem. Pokoknya segala macem buah, bagus untuk serat. Yes, dalam satu porsi rujak serut, nggak hanya ada rasa manis mangga aja, tapi berbagai rasa buahnya tuh dalam satu suapan, Budis. Antara lain nih, ada jembu kristal, bengkoang, pepaya, nanas, dan ubi. Oh iya, untuk ubinya, Pak D menggunakan ubi merah ya, Budis. Selain karena warnanya yang lebih cerah, manisnya juga lebih cocok nih, dibuat makan rujak, Budis. Pokoknya semua itu dicampur-campur di dalam mulut kita, pokoknya meledak lah ini, ini adalah perasaan di mulut. Kalau aku sebagai orang Manado ya, ini padahal sih udah oke sih, udah nendang, udah cukup. Wadidaw, padahal yang jirimnya pesan ini, rujak yang level medium loh Budis. Wah, gimana kalau yang level tinggi nih? Cus Budis, cobain aja ya. Intinya mah, bumbu rujaknya udah enak, dan buahnya seger-seger, jadi gak heran kalau Pak D bisa jual lebih dari 70 kilo buah per hari. Wow, mantep banget ya Budis. Wadidaw banget nih banyaknya. So, Budis, buat kamu yang mau cobain, skuy meluncur ya ke Jalan Tawas di kawasan Rawamangun, warung rujak, potong, dan surut Pak D buka dari jam 11 pagi sampai jam 3 sore aja, oke? Nah, ini dia Budis, makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Yuk, makan lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.